Oke, baik. Mas Agus, tadi Presiden mengatakan investasi di IKN itu membeli masa depan. Apa yang Anda baca dari pernyataan Presiden? Ya itu jualan, Mas. Jualan? Jualan tanah, gitu kan. Kalau kita nunggu investasi, investor nggak akan ada yang datang. Nggak ada pengaruhnya sama mundurnya Bambang Doni. Karena ini kan masih green field, atau saya bilangnya brown field karena coklat tanahnya. Jadi nggak ada investor akan naik, kecuali infrastruktur sudah jadi. Dan yang untuk membangun infrastruktur harus APBN. Karena investor tinggal lihat, oh iya oke. Kan investor bikin hotel, mau berapa orang mau datang ke situ. Rumah sakit, sekolah, pasar, dan sebagainya. Jadi ya membeli, ini memasarkan, ini beli tanah sekarang. Tapi apa iya akan jadi? Itu kan pertanyaan kita semua. Apa iya akan jadi? Iya. Menurut Anda? Dan nanti kan pergantian pemerintahan, apa iya? Presiden yang baru akan ada di sana. Nah, apakah misalnya perwakilan negara-negara sahabat akan pindah? Uang di sini udah beli mahal. Di Kuningan, di Sudirman, gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang meragukan orang. Mau beli sekarang, kayak beli apartemen, belum topping off, kan nggak tahu kita. Jadi apa nggak? Jadi artinya kepastian itu jadi, belum muncul. Oke. Baik. Mas Herman, sebagai anggota DPR, apa yang Anda baca? Ini kan pasca pengundurannya Mas Bambang dan Mas Doni, kemudian Presiden di IKN, langsung mengatakan, datang ke IKN dan mengatakan, ini adalah membeli masa depan, dan lain sebagainya. Yang dibaca memang gigihnya Presiden untuk mengundang investasi masuk atau seperti apa? Ya, tentu membuka sebuah kota baru gitu ya, apalagi ini menjadi ibu kota negara, ini pasti akan menjadi pembangkit kegiatan ekonomi yang baru. Oleh karenanya saya kira, ya memang tidak dalam jangka pendek, pasti ke depan ini kan akan berkembang. Yang kedua, kalau melihat apa yang menjadi prospek masa depan, ya karena sudah ditunjukkan juga dengan apa yang sekarang telah dikerjakan. Misalkan untuk infrastruktur istana, disitu kan sudah 60% lebih, gitu ya. Kemudian untuk 12 tower, untuk pegawai disitu sudah ada. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah terhadap prospek masa depan itu ditunjukkan juga dengan apa yang sedang dibangun saat ini. Tadi disinggung persoalan bagaimana percepatan pembebasan lahan. Saya meyakini, dengan kemampuan Menteri ATR BPN saat ini, Mas Ali Sera juga sangat yakin bahwa ini akan bisa cepat menyelesaikan terhadap persoalan pertanahan. Setelah itu kan bisa dilakukan percepatan terhadap infrastruktur. Dan tadi kalau persoalan integritas, prosedur, dan lain sebagainya, saya kira memang bisa dipisahkan ya. Ini kan ada yang basisnya terhadap APBN, ada yang non-APBN. Yang APBN saya kira tidak akanlah sembrono. Siapapun menggunakan uang APBN ini pasti akan sangat prosedural. Dan kalau membandingkan integritas, ya kita yakinilah orang yang memimpin sebuah bangunan baru, area baru, dan ini menjadi etalase bangsa, pasti ini orang-orang berintegritas, orang-orang punya kemampuan, dan tentu akan meletakkan kepada aturan-aturannya. Karena kalau membeli masa depan, dengan mengabaikan aturan apalagi terhadap persoalan lingkungan, saya kira ini tidak akan prospek ke depan. Oleh karenanya saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam ini Presiden, saya kira juga ini didasarkan kepada bagaimana membuktikan hari ini bahwa IKN telah berwujud, dan tentu masa depan ini akan lebih berkembang melihat prospeknya ke depan. Oke, baik. Bung Mardani, membeli masa depan dan Herman mengatakan ya pasti akan terwujud. Tapi PKS kan pada awal memang menolak posisi pemindahan ibu kota itu. PKS di Undang-Undang 2022 IKN menolak, dan revisi juga menolak. Oke. Pertimbangannya sederhana, kita sedang tidak perlu ibu kota baru. Kalau sekarang nih, TAPERA kalau duit IKN sebagian untuk perumahan itu cepat sekali. UKT sebagian buat UKT cepat sekali ya. Kalau UMKM, kooperasi, tapi karena memang kita kan filosofi tongkat ya Mas Budi. Kalau kita angkat yang atas, bawahnya pasti ruang fiskal kita pendek sekali gitu loh. Sehingga spending di IKN ini terpaksa ganggu yang lain. Itu sebab PKS menolak. Yang menarik Mas Budiman, ini kemarin again French press ya, Perancis, nanyain tentang ini. Yang lebih menarik saat 2022, sesudah diketok Undang-Undang IKN, dua hari kemudian, atas Amerika itu langsung, wancar langsung, ketemu langsung. Karena kita yang menolak sendiri ya, kita jelaskan ya. Karena Amerika itu baru bangun kedutaan besar di medan mereka itu 6 triliun lebih gitu loh. Dan tempat-tempat lain, sehingga tiba-tiba pindah ke sini gitu kan. Sehingga perhatian media dan pihak internasional terhadap perkembangan IKN itu sangat tinggi. Walaupun kalau dilihat di draftnya, itu kan ada empat tahap ya. Dan sampai 2045, dan kalau kita lihat bagaimana Brasilia di Brazil itu sampai sekarang masih belum jadi kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Canberra spesifik memang kota, kalau Maghrib udah sepilah gitu loh. Karena memang buat pemerintahan. Washington DC masih lumayan, banyak jadi kota turis karena banyak museum dan gratis rata-rata gitu loh. Sehingga orang terlumur. Nah, IKN ini semua, pusat pemerintahan mau, pusat bisnis mau, semua mau. Tadi saya udah bilang tadi, teman-teman otorita itu selalu bilang, jaga lingkungan. Kalau perlu jalannya memutar. Tadi Pak Jokowi yang bilang, nanti lurus jalannya itu. Sesuatu yang jangan menentang geografi, jangan menentang alam. Anda akan menghadapi resikonya. Mas Agus tadi udah bilang, bagaimana beberapa bandera agak turun. Dan kosnya jadi besar. Kalau dari awal saya suka mengatakan, ini proyek Rorojonggrang. Berbahaya. Oke, baik. Bung Wandi, sehari setelah kemudian Mas Bambang dan Doni kemudian mundur, Presiden kemudian berkunjung ke IKN dan meyakinkan lagi ya bahwa investasi IKN itu adalah membeli masa depan. Memang ada kekhawatiran dampak dari mundurnya Mas Bambang dan Doni? Ya, kalau kekhawatiran itu kan persepsi yang bisa berkembang ya. Dan itu siapa yang mau melarang persepsi yang bisa berkembang itu. Tetapi kalau kunjungan Presiden itu kan memang sejak awal 2024, Presiden selalu menjatuhalkan secara hampir tiap bulan itu pesan. Nah, kecuali ada event-event besar. Kemarin kan kita ada WWF dan sebagainya. Jadi itu memang sudah terjatuhalkan. Depan juga nanti akan sering. Bulan depan juga Juli akan kesana lagi. Jadi kira-kira memang sudah komitmen Presiden. Justru ini untuk menunjukkan keseriusan bahwa ini dengan turunnya Presiden, bahwa ini memang akan dikerjakan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Terlepas dari banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi yang dibutuhkan memang koordinasi yang lebih baik. Kan semuanya juga nggak ada yang sempurna, tetapi kita berupaya untuk menjadi proses pengelolaannya, pengerjaannya bisa lebih baik. Saya kira itu sama ya. Membangun apapun saya kira nggak juga butuh ya. Manajemen seperti itu. Pengawasan, tata kelola, dan sebagainya. Kita paham itu. Kalau kritik, perbedaan pandangan, pesimisme, ya bagus juga. Kita kan negara demokrasi. Itu akan memicu kita untuk bekerja lebih baik. Saya kira saya melihat positif saja. Positif. Baik, baik. Wandi, Bang Faisal, bagi Anda pernyataan pidato Presiden di IKN itu bagian mitigasi, mengelola dampak yang terjadi setelah Bambang dan Doni kemudian mundur. Sampai sebegitu? Menenangkan setidaknya. Menenangkan. Ada gejolak di pasar. Bahkan stok market saja hari ini turun 2% lebih. Rupiah juga melambat. Mungkin nggak ada hubungannya. Tapi paralelnya begitu kan. Ada gejolak, proses investasi secara keseluruhan. Makanya kalau kita mau clear tentang ibu kota, ini ibu kota ini proyek ibu kota apa proyek properti? Hah? Kan dasarnya undang-undang? Ibu kota? Statusnya badan otorita, semua badan otorita itu profit motive, bisnis gitu. Ini yang bikin gamang semua. Jadi kalau sekedar ibu kota saja, upacara kemerdekaan 17 Agustus, nggak harus selesai semua kan, upacara saja gitu kan. Ini seolah-olah harus di... Apa gitu? Lebih banyak persoalan investasi daripada persoalan kebudayaan itu. Membangun museum, membangun peradaban gitu-gitu. Harusnya gedung DPR dulu yang dibangun, bukan istana. Karena Mardhani nggak mau pindah ke sana. Ketik nolnya tuh gedung DPR, sekarang istana gitu. Jadi ini apa proyek properti? Nah awalnya kan bisnis to bisnis. Emang proyek bisnis kan? Kan tidak direvisi. Nah kalau bisnis to bisnis, kata Mas Agustus tadi, law of last number. Kalau penduduknya secuil, ya infosor, mau disuruh apapun nggak akan datang. Oke. Jadi oleh karena itu, kalau saya udah deh direvisi kembali ibu kota itu sebagai ibu kota pemerintahan dan pusat budaya. Karena kita ingin membangun budaya Indonesia, jadi pusat pencetak pemain sepak bola, udah deh nggak usah. Kasih yang lain lah. Kasih Papua misalnya. Jadi ini proses pengisapan yang baru. Ibu kota kita ini lebih besar dari Jakarta kan? Ini pusat segala macam. Jakarta kenapa tanggelam karena pusat segala macam itu. Oke baik. Wandi, tampaknya Anda ingin merespon pertanyaan dari Bang Faisal Basri? Oh iya, saya kira... Saya kira yang disampaikan Bang Faisal kan tentang secara perspektif yang kritis ya. Kita, saya menghormati perspektif yang kritis itu. Tetapi saya kira dengan adanya IKN ini justru untuk menurut saya untuk mengurangi beban Jakarta. Aglomerasi Jakarta ini kan sudah 35 juta kalau nggak salah ya. 35 juta jiwa. Nah ini juga akan memunculkan pertanyaan sebetulnya tentang sebuah keberlanjutan ya. Nah ini kalau kita tidak... Justru IKN ini justru salah satunya adalah itu. Selain membangun konsep Smart Forest City itu. Nah bahwa ada kritik dan sebagainya, saya kira itu bagus supaya kita juga terbuka kan. Saya orang yang sangat... Kami orang yang sangat terbuka pada kritik. Supaya kita tidak menganggap bahwa ini baik-baik saja semuanya. Sehingga kita dengan demikian akan mengecek. Apakah di lapangan seperti itu? Apakah tanahnya seperti yang disampaikan Mas Agus? Nah dengan demikian pekerjaannya akan menjadi lebih baik. Jadi saya kira ini adalah bagian dari tata kelola yang baik. Kritik dari masyarakat dan juga kita harus dengarkan masyarakat Kalimantannya sendiri seperti apa perspektifnya. Itu akan kita lakukan. Kita akan datang ke sana juga untuk bertemu lagi dengan masyarakat. Dengan pemuda-pemuda di sekitar penajam, di sekitar IKN. Supaya kita berkomitmen supaya mereka tidak teralienasi dalam pembangunan. Tidak seperti pembangunan kota-kota besar lainnya yang berjalan tidak terarah gitu kira-kira. Oke baik, jadi Presiden Jokowi juga rencananya akan segera berkantor di IKN dan ISN akan dipindahkan secara bertahap. Tapi sejauh mana kesiapannya setelah jeda berikut ini?